Kok ada perempuan di gunung Sepeti di kota seperti ini Mas Yafi? Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Tuh, ini sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Om Janim di channel Iman Lassof Nah kali ini saya ditemani oleh Mas Yafi Gimana kabarnya Mas Yafi? Sehat? Sehat Alhamdulillahirrohmanirrohim Pemirsa, saya bersama Mas Yafi kali ini berada di sebuah pegunungan ya Ini kalau gak usah Gunung Salak namanya Dan kita berada di jalur pendakian Cuma kita nyari yang lebih Ini ya Mas Yafi ya Jalan yang lebih mudah ya Mas Yafi ya Dan kita udah berada di pos 3 Kalau gak salah ini sekarang Kita akan cuma melakukan penelusuran Di sampah sini kita mungkin akan naik ke sana Ke atas sana ya Bisa dilihat Mas Yafi kan tinggi banget Mas Yafi Cuma gelap banget Pemirsa Oke Pemirsa Yang lama-lama lagi Kita akan coba penelusuran Siap Mas Yafi? Bismillahirrohmanirrohim 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 Ayo Mas Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Ini sebenarnya jalan Jalan setapak yang Mas Yafi ya Yang ada di sebelah sini juga ada jalan setapak Sebelah sana Kita ngambil yang sebelah sini Ini agak apa namanya Nggak terlalu limbun ya Ya walaupun Rumpitnya tinggi-tinggi banget Bismillahirrohim Assalamualaikum 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 Astagfirullah Mas saya melihat sesuatu nggak tadi Mas Yafi? Saya melihat seperti ada Perempuan Mas Yafi Sebelah sana Mas Yafi Berambut panjang Mas Yafi Dan juga Seperti ramai banget Mas Yafi Banyak banget anak kecil Mas Yafi Di sini Mas Yafi Astagfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya wali roh Ya wali jasa Ya wali kodam Assalamualaikum 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 Astagfirullah Mas Yafi Di sebelah sana Melihat seperti anak kecil Banyak banget Mas Yafi Astagfirullah Rame banget Astagfirullah Astagfirullah Semua seperti Perempuan berambut panjang Sebelah sana Mas Yafi Tadi sebelah sana Mas Yafi Tadi Mas Yafi Di balik pohon sana Mas Yafi Astagfirullah Tuh 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 Seperti berjalan ke sebelah sana Mas Yafi Astagfirullah Assalamualaikum Dengan sesuatu Mas Yafi Sekitar ada yang menangis Mas Yafi Astagfirullah Dari mana suaranya Om Kayaknya dari sini Mas Yafi Salahnya Assalamualaikum Siapa kamu Astagfirullah 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 Itu Mas Ada perempuan Mas Tuh 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 Berambut panjang Assalamualaikum Astagfirullah Kok Ada perempuan di Gunung seperti di Kota Seperti ini Mas Yafi Astagfirullah Assalamualaikum Loh Ini sepertinya Jadi pakaiannya Mas Yafi ya Bukan Ini Mas Yafi Seperti Kerja di Pesawat gitu Mas Yafi ya Astagfirullah Itu seorang permugari Menisa Dia memakai ini juga Apa namanya itu Seperti dasi ya Mas Yafi ya Assalamualaikum Kamu siapa Dan kenapa berada di tempat ini Astagfirullah Jadi kamu Korban pesawat yang jatuh disini Mas Yafi Astagfirullah Ada pesawat jatuh Iya Mas Yafi Pesawat Sukhoi Mas Yafi Astagfirullah Jadi kamu Apanya Pramugarinya Astagfirullah Lailah Lama Ini ternyata Pramugarinya Mas Yafi Kemirsa Astagfirullah Lailah Lama 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 Pesawat mas Yafi Pakaiannya dia dilihat ya Astagfirullah Lama 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 Mas Mungkin ada Tragedi Mungkin Pasawatnya Mas Yafi Saya pernah dengar juga Mas Yafi Memang ada Pesawat yang jatuh di gunung Salak sini Mas Yafi Itu pesawat Pesawat Sukhoi Mas Yafi Mungkin ini salah satunya Pramugarinya Apa Mas Yafi Astagfirullah Lailah Astagfirullah Lailah Lailah Sebelah mana Sebelah sana Mas Yafi Bukannya di bawah Mungkin Apa bekas jatuhnya Mungkin Mas Yafi Dan kamu Astagfirullah Lailah Lailah Ya Ya Jadi kamu Tidak bisa kemana-mana Di sini Gitu Astagfirullah Lailah 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 Ini sudah cantik banget Mas Yafi Rambugarinya Mas Yafi Astagfirullah Lailah Cuman mukanya Pucat Astagfirullah Lailah Iya Kangen Sama kedua orang tua Astagfirullah Lailah Lailah Tahun berapa Saya lupa Mas Yafi Tahun Waktu kejadian Mas Yafi Sudah lama ya Sudah lama juga Ya Berapa korban Astagfirullah Mungkin kebanyakan Lumayan Banyak Mas Yafi Cuman Ya ini Yang muncul Ini Ini salah satunya Mas Yafi Astagfirullah Lailah 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 Insya Allah Saya akan coba Mendoakan Mbak Kemudian Bisa terbebas Dari tempat ini Bisa menghadap Yang kuasa Dengan tenang Iya Insya Allah Astagfirullah Jadi yang dirasakan Itu dingin Mas Yafi Sepi Ya kan banyak Di sini kan Makhluk-makhluk lain Stadion Sempat melihat Banyak Sekali anak-anak Kecil di sini Iya Baik Ya tadi saya bilang Insya Allah Saya akan Mendoakan Mbak Semua bisa tenang Iya Insya Allah Bawa abang Ini harum Harum bunga Mas Yafi Penyangat Banget Mas Yafi Yang misalnya Dari tadi Saya sudah Mencium Harum bunga Dari sana Mas Yafi Dari tadi Setelah kita Lebih ke sini Lebih harum lagi Bunganya Astagfirullah Sempat Allah Seperti kamu bersemayam Di sini Di pos tiga sini Oh Ya 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 Astagfirullah Lagi Baik Saya akan Mendoakan Kamu Agar kamu Bisa tenang Mungkin ini Mudah Nasib Kamu Ya Sudah Takdir Mau Enggak Mau Ya Emang Harus Begini Ini Sudah Tuhan Dari sana Kalau Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kamu Harus Ikhlas Ya Iya Mas Yafi Kita Bantuin Doanya Mas Yafi Kita Kita Bantu Doa Dan Juga Kita Bacakan Juga Al-Fateh Ya Buat Dia Ya Mudah Mudahan Ia Intinya Bisa Terbebas Dari tempat Ini Bisa Kembali Kesana Ke Alam Bisa Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Termasuknya Dia Kecelakaan Mas Yafi Mas Yafi Makanya Ini Bau Harum Bunga Dari Mas Yafi Baiklah Alhamdulillah 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 Astagillah Ini salah satu korbannya Mas Yafi Pesawat Sokoi yang jatuh di tempat ini Kita gak tahu sebelah Maret tempat Kejadiannya Mas Yafi Cuman ini dia Ini mungkin tadi Ini sering banget Mas Yafi ya Sering banget Mengganggu Yang suka melakukan pendakian di tempat ini Mas Yafi Di Gunung Salaks ini Oh yang tadi itu Om? Iya yang tadi itu tadi Kadang-kadang Yang suka melihat dia suka lagi duduk Mas Yafi ya Kadang-kadang lagi dibalik pohon Yang anak-anak kecil yang saya lihat tadi ya Itu suka iseng Mas Yafi Suka ngerjain Kadang-kadang lagi jalannya Biasanya suka Ini sekaki Mas Yafi Jadi seperti Kita mau ke ini gitu Mau apa mau jatuh Karena itu ulangnya anak-anak kecil itu Mas Yafi Yang suka ganggu Kalau kita lagi jalan begini Kaki kita itu sama dia diginiin Setelah kita jatuh Nah itu Astagillah Ini Astagillah Banyak banget Mas Yafi Rame banget Astagillah Itu yang rame itu sama-sama Jatuhnya pesawat apa gimana Om? Saya juga nggak tahu ya Karena Namanya anak-anak kecil ini saya lihat Astagillah Ada yang berlumuran darah Mas Yafi Ada yang pucat pasi mukanya Astagillah Astagillah Dan juga Ada yang tangannya Cuma sebelah Mas Yafi Sebelah nggak ada Astagillah Ada yang matanya cuma satu Mas Yafi Yang satunya seperti Keluar gitu Astagillah Astagillah Kita baca Al-Patah juga buat mereka Mas Yafi Baya mereka tenang Mas Yafi Audubillah mincatam bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan mereka diberikan ketenangan tidak mengganggu orang yang suka mendaki di gunung ini lagi ini jalurnya kesana ini masih tinggi banget kesana masih tinggi banget masih lumayan jauh untuk mencapai puncaknya kalau kita kesana mungkin sekitar beberapa jam bisa sampai 5 jam lagi mungkin masyarakat pohonnya itu banyak-banyak pohonnya jadi sebelah-sebelah itu seperti jurang sebelah sana juga ada jurang sebelah sana juga ada ini tengah-tengah kita jalan masyarakat di jalan setapaknya di jurang semua yang tambah kesannya tambah tambah begini naiknya pemisah jadi kita harus mungkin berpegangan sama pohon-pohon ya dan juga ada seperti apa akar-akar yang keluar kita harus berpegangan lewat situ omi dari sejian banyak sosok yang ada disini kenapa semaksa yang nongol ya sebenarnya banyak mas sefi cuman kita gak hiraukan mas sefi yang lebih dominan ini yang ini yang perempuan ini kalau yang anak kecil tadi saya biarkan memang suka usil mereka tapi ya cuman usil sebatas usil duang ya mungkin kalau kita disini gak sopan ya misalnya gak sopan gak menjaga kesopanan itu akan membahayakan juga mas sefi akan membahayakan kalau kita lagi jalan bisa-bisa sama mereka diginiin kaki kita kita akan jatuh dan masuk ke jurang mas sefi makanya dimanapun kita berharus menjaga kesopanan mas sefi ya salah satunya itu jangan sampai kita takabur ya jangan berkata-kata kotor sangat dilarang mas sefi lebih baik kalau kita mungkin pendakian ya kita sambil ya bercanda boleh sambil kalau bisa membaca intinya terbanyak membaca solawat mas sefi agar lancar gitu ya agar gak ada yang mengganggu emang sih dimana-mana mas sefi pasti ada yang mengganggu pasti ada yang mengganggu pasti om iya tapi kalau kita intinya sopan tidak intinya tidak merusak dan selalu menjaga etika dimanapun kita berada insyaallah walaupun ya ada yang mengganggu tidak seberapa gitu insyaallah akan aman jadi ada sisi lain membuat sosok itu bisa mengganggu ya om ya atau mengganggu atau tidak mengganggu dari diri kita sendiri ya om ya dari kita sendiri ya mungkin kalau kita bicara sombong misalnya bicara kotor mereka kan gak akan suka mas sefi itu sangat terbaik itu bisa menyesatkan dia juga mas sefi yang suka berucap kotor lebih ragu kurang sopan mereka itu akan membawa mereka ke jalur yang sesat yang salah bisa-bisa mereka gak bisa pulang lagi mas sefi ya salah jalur ya salah jalur tersasar di daerah sini dan gak tahu sebelah apalagi yang pertama ya yang baru gitu mas sefi yang baru pertama ya dia akan apa ya akan lebih tersesat lagi gitu apalagi kalau gak ada pemandunya misalnya malahnya kalau kita mendaki sebuah gunung artinya kalau bisa sih ada pemandunya mas sefi yang tahu jalan gitu jalan yang udah bisa dilewati jadi kalau kita belum tahu kan kita bingung kalau kita cimbang ada yang peta juga kadang susah ya om ya nah seperti itu memang sih sekarang ada HP gitu bisa apa namanya itu lewat google ya kadang-kadang kalau gak ada sinyal bingung juga mas sefi kebingungan makanya harus menggunakan itu nya satu akal pikiran itu harus ya jernih harus tetap tenang jangan kalau menemukan sesuatu yang gaib-gaib ya jangan panik ini lebih intinya kita berpikir positif gitu misalnya yang tadi saya bilang jangan sombong ya karena kesombongan itu akan mengakibatkan intinya keburukan seperti itu kita sambil pulang aja ya kita tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu misalnya ayo mas tapi gini kalau kita pun langsung naik ke atas ya kita bisa malam banget mas sefi mungkin kalau kita memendaki besok lagi mas sefi ya kita di BSKM dulu baru besoknya kita berangkat lagi kalau ini mungkin ya sering dibersihin sama warga juga mas sefi yang suka mungkin yang menjaga di pos tiga ini mas sefi jadi ga terlalu ini rumputnya terlalu tinggi asti ada di mas ada di mas